Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa syukbihi asma'in amma ba'du Sahabat-sahabatku Jumpa lagi di channel Pandawa TV Mudah-mudahan Sahabat-sahabatku selalu diberikan Kemudahan dalam mencari rezeki Yang tentunya rezeki yang halal setelah berkah Dan juga Semoga Selalu mendapatkan Atau diberikan kesehatan oleh Allah SWT Baiklah untuk kali ini Sahabat Pandawa TV Saya akan melakukan penanaman timun Varietas semi F1 Nah Ini untuk Bibit semi F1 Yang sudah saya taburi dengan Menggunakan marshal Dan Bibit ini sudah saya kecambakan Biar nanti Pertumbuhannya lebih cepat Dan Bisa Dipastikan atau Dimungkinkan Akan Akan Tumbuh Untuk Penanaman timun jenis semi ini Setiap kali saya tanam Selalu saya kecambakan Kemudian Kemudian Untuk jarak tanam Ini Nanti Ini jarak tanamnya Adalah 45 x 40 Kira-kira seperti itu Jadi ketika saya pelubangan Sudah tidak saya ukur Tapi Kalau dilihat dari sini Ini Ada 45 Nah disitu Dan Panjang x lebarnya 45 x 40 Ada Hampir Hampir Sama Dan Untuk Penanamannya Saya buat Ini Dua Ini dua Saya seleng Dua Satu Ini satu Kemudian sini lagi Saya buat Dua Saya mencoba Seperti ini Nah Untuk Ajir ini Saya pasang Dulu Biar Nanti Nanti Ketika Kita Pemasangan Ajir Dan sudah ada Tanamannya Tidak merusak Akar Daripada Tanaman Jadi Ini Kalau bisa Dipasang Ajir Seperti Awal dulu Sehingga Ketika Tanaman Sudah Lumbu Maka Akarnya Tidak terganggu Yang Kedua Ini Untuk Menahan Karena Ini Pateknya Hanya Jarang Sehingga Ini Pateknya Jarang Jarang Nanti Bisa Mengurangi Terpakan Angin Untuk Dipayakan Tidak Jangan sampai Berlubang Biar Nanti Tidak Ada Handapan Airnya Baru Seperti Ini Inilah Teknik Penanaman Saya Mungkin Ada Yang Berbeda Jelas Dari Kawan-kawan Punca Teknik Sendiri Sendiri Dalam Sistem Penanaman Imun Kita Sharing Bersama Biar Kita Ada Suka Perbandingan Nanti Yang Malah Yang Lebih Bagus Kita Pakai Ah Cara Penanaman Timun Versi Pandawa Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Bisa Menjadikan Inspirasi Bagi Kawan-kawan Petani Dimana Saja Berada Jangan Lupa Like And Subscribe Channel Pandawa TV Agar Tidak Ketinggalan Informasi Seputar Pertanian Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersash Tidak